selamat pagi anak-anak baik, ibu akan mewarisah kehadiran kalian untuk kehadiran masuk semua ya, tidak ada yang tidak masuk baik, ibu akan mengulas kembali materi minggu lalu tentang apa anak-anak? saya masih ingat? ya, materi minggu lalu kita membahas tentang tokoh dan ajaran tasawuf sufi besar dalam ajaran tasawuf ini ialah untuk kesadaran murni yang mengarahkan jiwa pada kesungguhan amal untuk menjauhkan keduniaan untuk melakukan perbuatan daripada Allah dalam tokoh tasawuf ini ada empat yaitu Imam Junaid al-Badadi Robi al-Adawiyah Imam al-Luzali dan Sheikh Abdul Qadir Jairani masing-masing memiliki ajaran yang diterapkan seperti ajaran tasawuf Imam Junaid al-Badadi ini berkonsep pada hauf dan tajak sedangkan Robi al-Adawiyah berkonsep pada Mahabatullah sedangkan dalam ajaran tasawuf Imam al-Luzali berkonsep pada Al-Khub yang artinya pendekatan diri kepada Allah sedangkan dalam ajaran tasawuf Abdul Qadir Jairani berkonsep pada tasawuf Ahlavi baik hari ini kita membahas tentang kisah dan ibrah keteladanan sahabat Abdul Rahman bin Auf dan Abu Zar Al-Hifari silakan kalian membuka buku paket halaman 215 dan untuk membacanya ibu tunggu waktu 3 2 menit sudah belum baik ibu akan mengulas kembali materi hari ini kisah dan ibrah Abdul Rahman bin Auf seorang sahabat besar Nabi Muhammad dan juga salah satu sahabat 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk masuk surga pada masa jeliah beliau dikenal dengan nama Ab Amr setelah masuk Islam Rasulullah memanggilnya dengan atur atur Rahman bin Auf beliau memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwahnya semenjak masuk Islam sampai wafatnya berumur 75 tahun beliau menjadi teladan yang utama bagi kaum muslimin ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat ijar kehabasiyah Abdul Rahman bin Auf ini ikut serta dalam ikut kedua kalinya dalam parang pada kedua kalinya kehabasiyah dan kemadinah dia juga ikut bertempur pada parang uhud dan badar dia juga termasuk para orang mufti yang dipercaya Rasulullah berfatma di madinah selama beliau masih hidup dalam ajarannya dalam ibrahnya kita bisa memiliki telah kita bisa memberi contoh bisa memiliki watak seperti dinamis dalam berusaha memiliki sikap tolong menolong dan suhud sedangkan kisah dan ibrah Abu Zar Alifari Abu Zar lahir padat lahir dan tinggal dekat jalur kafilah Mekah nama lengkapnya nama lengkap aslinya Junadat bin Junadat bin Ghois bin Amal Abu Zar dibesarkan di tangga-tangga keluarga perampok besar Al-Hilfar saat itu tetapi beliau pengikutnya hanya merampok orang-orang kaya dan hasil rampokannya dibagikan kepada fakir miskin dalam tindakannya itu menimbulkan amarah besar pada perampok pada perampok beliau pada sukun menimbulkan amarah besar pada sukunya yang masa beliau meninggalkan tanah kelahirannya bersama saudara laki-laki dan ibunya Abu Zar hijab pertama ke Najat dalam mencari kebenaran Abu Zar setelah mengucapkan dua kenak sadat beliau disiksa kaum musrik makas sampai tubuhnya bergelumuran darah di kalangan al-hadis Abu Zar halifar ini seorang parawi hadis dalam ibrahnya Abu Zar dikenal sebagai figur yang mempunyai watak mempunyai kasih sayang kepada dua java abus pegaguan dalam kaum yang lemah memiliki prinsip hidup yang sederhana dan peduli sesama baik dari penjelasan ibu ada yang dibanyakan apa ada yang paham jika tidak ada ibu akan memberikan dua pertanyaan siapa nama nama asli siapa siapa nama abdul roman bin auf sebelum dia ada yang ditanyakan dari materi tersebut jika tidak ada ibu akan memberi sebuah pertanyaan pada masa jahiri ya abdul roman bin auf ini dikenal dengan nama siapa ya benar abdul roman bin auf ini dikenal dengan nama ab amr pertanyaan yang kedua abdul roman bin auf ini memiliki watak yang bagaimana ya benar abdul roman bin auf memiliki watak yang dinamis dalam berusaha siapa nama asli abu zar al hifar ya benar benar murid ibu pintar semua ya tepuk tangan untuk kita semua baik berhubung waktu sudah habis ibu silahkan kalian menutup buku kita tutup matahari hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Akhirukalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh